Halo YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya mengenai DT Hino 500 atau FM 260 JD nah ini di depan saya sekarang ada DT Hino 500 ini saya akan bagi sedikit tutorial maupun komponen-komponen yang ada di DT Hino 500 ini yuk ikuti saya kita mulai dari samping kanan di sini ada lampu ada lampu rating nah ini ban tire ini baut roda ya baut roda ini pelang terus ini dia tabung air cleaner atau saringan udara di atas ada tempat penyerap udaranya terus di sini ada air dryer atau yang dikenal dengan kompresor angin ada dua ya yang satu buat di depan yang satu buat di belakang terus geser lagi ini posisi dam naik ya ini ada pompa hidrolik buat ngangkat dam atau juga bezel di sini ada jamber buat sistem pengreman ini dia sudah menggunakan jamber ada gardan nah ini dia yang disebut dengan gardan gardan depannya di sini ada propeller shaft nih propeller shaft dan juga join ini kenal pot kenal potnya di sini kita geser lagi ini ada ban nya ada ban dua terus di sini ada baut roda ada panel drip di sini juga ada eh spring di sini ada kelam nya di spring ada pengaman juga terus di sini ada bogey ini dia bogey terus kita kebawah ada ding dong itu yang namanya ding dong kita geser lagi ini ada kelam kelam sasis ya fungsinya buat penahan sasis aja ya ada e-bag e-bag ya ini ada target manual buat eh buat sih buat kancing manualnya tuh disini ada lampu juga udah susah ya nanti kita review ini ada engsel ini kita habis muat batubara ya diangkat posisi di dalam bak tuh tuh kita geser ke kiri lagi di masih sama ya seperti tadi ada ban ada panel drip ada spring ada bogey ada ding dong kita geser lagi di sini ada tangki tangki hidrolik di sini ada oli hidrolik eh buat ini ini dia buat pompa pompa hidroliknya buat nyangkat vesel ada tangki tangki fuel buat solar ya di sini ada baterai fungsi buat pengapian di sini ada eh apa sih filter minyak di sini ada juga eh oli steering buat oli minyak pengebedi steering nah di sini ada engine tuh engine seperti ini engine nya tuh kita lihat lagi sampai ke belakang ini dia nih pengancing pengancing kabin sini kalau kita mau ngangkat kabin kita harus lepas dulu safety nya terus kita angkat tuh kita lihat apa sih sebelah kiri tuh ini sebelah kiri ya nanti kita akan naik ke dalam kabin oke kita geser ini dia yang 0500 kita akan turunkan dam oke jadi di sini ya di sini ini ada tuas pto buat nurunkan dam kita tarik ke bawah agar dam nya turun tuh dam nya akan turun sendiri ya di sini ada lampu rotari ada trompet trompet clubzone kita akan review juga dalaman dalaman 0500 kita akan naik ada jok ada setir nah ada steve terus ada ada transmisi ini ya kita menggunakan transmisi 8 ada gigi 1-8 terus ada juga gigi R mundur dan juga C untuk setengah di sini ada parking brake nih parking brake di sini ada di sini ada differential ini ada differential ada suite pto di sini ada pengaturan gas ini dia ada pengaturan gas kita mau gas rendah ataupun gas tinggi di sini ini juga lampu kecil yang di bawah nah di sini kalau kita kita hidupin dulu ya tuh seperti itu jadi seperti ini gambarnya di sini ada nih sebelah kanan ada lampu lampu depan ada rating kiri tuh kalau kita tarik ke belakang itu rating kiri kalau kita tarik ke depan jadinya rating kanan tuh kita kalau kita angkat ke atas ada lampu dem atau lampu tembak terus di sebelah kiri ada apa aja nih yang di sebelah kiri ini kok gak kelihatan sih tuh kita ini nih ada di sebelah kiri di sini ada weaver tuh weaver terus juga di sini ada exhaust brake buat rem angin atau pengurangan rem pada engine terus di sini ada juga lampu hajat kalau kita tekan ke atas gini atau tekan ke bawah maksudnya tuh lampu hajat ya akan nyala seperti itu terus di sini ada banyak panel ya kita matikan dulu ada panel baterai ada panel oli engine ada kura-kura ada kelinci kadal sama buayanya gak ikut ya karena kadal sama buayanya udah pada lari ke kota-kota maupun ke tempat-tempat ya seperti itulah di sini ada tombol parking brake yang artinya rem parkir sedang aktif di sini ada RPM ini RPM buat pengaturan putaran mesin di sini ada ed2d apa nih apa sih untuk tabung angin di sini di sini dia posisi angin sedang terisi tapi kalau di merah itu tandanya angin yang ditabung sudah habis ini ada yang tabung depan ada yang tabung belakang seperti ini di sini ada juga LCD di sini ada tetra buat fuel buat temperatur radiator buat trip pengaturan jarak di sini lengkap semua di sini ada speed kecepatan reno sampai dengan 360 di sini ada blower blower angin atau bisa juga dengan AC di sini ada radio orari buat komunikasi kedua arah di sini ada ini buat AC di sini buat angin buat penghisap angin dalam kabin di sini juga buat penghisap angin luar di sini ada HM power meter jadi di sini ketahuan seberapa jam kita sehari bekerja di sini ter ter data semua terus di sini ada juga buat radio buat hiburan buat musik ya bisa ini ada colokannya terus di sini ada jog ada jog tengah ada jog samping ada buat istirahat-istirahat di sini buat terbahan di sini ada kecuspion ada ini ada dashboard ada banyak ya ini ini dia seperti ini terus kita akan coba hidupin ya engine-nya seperti apa sih eh terus ya kita coba dulu tetes semuanya tuh dia udah jalan terus kita hidupin AC-nya ya biar adem tuh dingin nah ini ini RPM-nya buat perputaran mesin kita coba gas dia akan naik dia akan naik tuh seperti itu sekarang saya akan berbagi tips tutorial cara mengemudi cara belajar mengemudi dt hino 500 ini ada gigi ini ini ada splinter di bawah ya di depan kalau kita ketik ini ada ketikannya seperti ini kalau kita posisi ke bawah itu ada kura-kura kalau kita ketik ke atas itu berubah ke kelinci artinya kelinci kita menggunakan speed high yang dikena dengan 4 5 6 bukan 4 sih bukan 4 tapi 5 6 7 8 tapi kalau kita gunakan gigi kura-kura tuh speed yang low itu berarti kita sedang menggunakan untuk 1 sampai 4 dan juga R dan C gigi setengah kita coba ya nih kita coba mulai dari gigi 1 disini ada kopling ada rem ada rem ya disini disini ada gas kita akan coba mulai dari gigi 1 dulu kalau mau masukkan gigi kita coba geser sedikit seperti ini terus kita dorong ke depan tuh menandakan gigi yang kita gunakan masuk ke satu terus kita lepas perlahan parking brake atau rem tangan kita lepas seperti itu terus kita jalankan kita lepas kopling perlahan terus kita injek gas seperti itu itu jalan dia jalan nah ingat ya perlahan saja namun pasti kita 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 belajar dari awal kita mendekati itu kita 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 mau nyampe perlahan aja kita pakai gigi 1 aja tuh udah mau nyampe terus kita mau balik ke posisi awal kita netralkan giginya ya ini posisi masuk terus kita netralkan kita tarik aja tuh dia akan kembali seperti itu terus kita kalau mau mundur kita dorong habis tuh kita dorong habis ke samping kiri terus kita dorong ke depan lagi ada air tuh tandanya masuk ke gigi mundur sekarang kita akan mundur tuh kita akan mundur kita akan kembali ke posisi awal kita akan kembali ke posisi awal mundur mundur di ke putaran 1000 lebih ya 1100 antara 1200 kita semakin jauh mundur itu pastikan posisi parkir kita itu tempat yang aman dan juga rata tuh kalau kita udah mundur udah cukup mundur terus kita stop kita netralkan lagi giginya terus kita tarik parking brake ini atau rem tangan tuh menantakan disini sudah aktif terus bagaimana sih cara mengangkat dam kita akan kasih tau tutorialnya kita akan naikkan dulu ini setir setir disini ada penguncinya ini pengunci setir terus kalau kita tarik kesini tuh kita mau atur seperti apa aja bisa tuh kalau kita angkat abis terus oke jadi tutorial cara mengangkat dam itu ada di samping kanannya di samping kanan jok disini ada tuas pto ini akan kita tarik ke atas tarik sampai abis tuh tarik sampai abis ke atas terus terus kita aktifkan suite pto nya yang ada disini ini ini suite pto pastikan kita injek dulu kopling nya kita injek habis kita tekan ini tuh disini ada muncul panel pto pto berarti pto sedang aktif terus bagaimana cara mengangkat kak kita injek gas kita injek gas perlahan oke kita injek gas perlahan terus kita lepas juga kopling perlahan perlahan kita lepas sampai abis terus kita lihat dam nya sedang posisi mengangkat tuh 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 posisi dam sedang mengangkat oke tuh 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 kita berada di RPM 1000 tuh tuh udah habis nah terus cara mematikan pto juga kita harus injek dulu kopling injek kopling terus ini kita tekan lagi suite nya tuh dia mati menandakan suite kto sedang tidak aktif terus kita lepas gig kopling nya terus kita turunkan lagi kita turunkan lagi ya nih kalau kita mau nurunkan dam kita akan tekan tuas ini kebawah sampai habis tuh dia akan turun perlahan kita perhatikan tuh dia akan turun secara perlahan sampai habis tuh oke baiklah itu dia dari eh saya tutorial sedikit eh pengalaman yang saya ketahui tentang komponen dan juga cara memutihkan DT Hino 500 atau eh 260 jd tuh kalau ada yang mungkin kalian pertanyakan kalian bisa ee tanyakan di kolom komentar kalian tanya aja tuh tanya aja apa aja yang kalian mau tanya pasti akan saya respon kalau saya tidak sibuk oke kalau ada tambahan silahkan anda tambahkan juga eh mengenai komponen-komponen yang ada di DT Hino 260 jd oke mungkin sampai disini eh perjumpaan kita mohon maaf apabila ada salah kata-kata akhir kata saya tutup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih